Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak masih semangat kan pastinya harus semangat masih pagi harus tetap semangat ya anak-anak kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan nah sekarang kita belajar tentang tumbuhan atau tanaman oke anak-anak sebelum kita mulai mari kita membelajar best malah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim semoga dengan pembacaan best malah tadi dapat memperlancar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dan semoga anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh buratih dan bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya mingin oke anak-anak kita mulai saja ya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan nah tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hewan jadi anak-anak di muka bumi ini terdapat berbagai jenis beraneka ragam bermacam-macam dari tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama nah sebagai contoh tumbuhan atau tanaman sebagai bahan makanan untuk manusia dan hewan manusia bisa makan sayur buah-buahan nah itu dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan ada yang memakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora nah anak-anak kita harus bersyukur dengan adanya beraneka macam jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi karena banyak sekali manfaat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan contoh saja kayu kayu itu juga berasal dari tumbuhan kayu itu sebagai papan atau bisa sebagai bahan bangunan rumah kita nah kayu juga bisa dibuat meja kursi dan lain-lain jadi manfaat dari tumbuhan itu banyak sekali anak-anak jadi kita harus bersyukur atas karunia Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan kemudian anak-anak jumlah tumbuhan meningkat karena tumbuhan berkembang biak nah jadi yang berkembang biak tidak hanya manusia dan hewan ya anak-anak tumbuhan pun juga berkembang biak nah salah satu cara agar ketersediaan tumbuhan tetap terjaga di muka bumi ini ini adalah dengan menanam dan merawat tumbuhan dengan baik jadi kita sudah diberikan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini kita harus menjaganya merawatnya bahkan kita pun juga harus melestarikannya dengan menanam kembali agar ketersediaan tumbuhan di bumi tetap terjaga jadi anak-anak kita lanjut ya nah untuk cara perkembang biakan tumbuhan itu ada dua jenis yang pertama perkembang biakan alami contohnya apa guru perkembang biakan alami itu berarti tumbuhan itu tersedia di alam dan perkembang biak secara alami jadi tidak dibantu oleh manusia jadi apa adanya muncul dengan alat perkembang biakannya nah alat perkembang biakan alami pada tumbuhan itu seperti berarti biji tonas kemudian umbi dan sepura nah itu contoh dari alat perkembang biakan tumbuhan secara alami nah untuk yang kedua yaitu perkembang biakan buatan jadi tumbuhan itu bisa tumbuh dengan bantuan manusia contohnya perkembang biakan berubah atau dengan cara mencangkau dan stek nah itu yang disebut dengan perkembang biakan buatan yaitu proses perkembang biakan tumbuhan yang menggunakan bantuan manusia nah itu ya anak-anak nah untuk sekarang kita akan belajar tentang perkembangan alami dulu perkembang biakan alami yang pertama yaitu tentang biji anak-anak nah sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah nah di dalam buah itu terdapat biji kemudian biji berkembang menjadi tanaman baru lalu tanaman baru tumbuh menjadi tanaman dewasa tanaman dewasa kemudian berbuah nah buahnya itu menghasilkan biji bijinya itu yang akan tumbuh lagi nah begitu seterusnya anak-anak itulah yang disebut dengan siklus atau daur hidup jadi yang memiliki daur hidup tidak hanya hewan ya kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup pada hewan nah sekarang ternyata tumbuhan pun juga memiliki siklus atau daur hidup anak-anak nah kalian bisa melihat pada slide nah itu merupakan gambar bagian-bagian dari biji anak-anak jadi biji itu di dalamnya itu seperti itu ya anak-anak ada tiga bagian utama pada biji ya yang pertama yaitu yang paling luar disebut dengan selimut biji nah lapisan yang paling luar itu tujuannya untuk melindungi biji jadi fungsi dari selimut biji adalah untuk melindungi biji itu sendiri nah kemudian bagian yang kedua disebut dengan embryo nah embryo itu yang fungsinya adalah sebagai calon tumbuhan baru itu ya anak-anak yang digambar itu berwarna kuning nah kemudian bagian utama yang ketiga adalah kotiledon kotiledon ini fungsinya adalah sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru nah itu adalah gambar dari biji atau bagian-bagiannya nah contohnya apa sih anak-anak tumbuhan yang berkemampiak dengan biji sebagian besar tentunya seperti buah-buahan ya anak-anak seperti jeruk kemudian mangga lalu semangka nah itu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan buji nah kemudian untuk cara perkembang biakan yang kedua adalah dengan tunas anak-anak nah tunas itu apa sih anak-anak tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya jadi tunas itu seperti anakan nah ada tanaman itu yang tumbuh dengan tunas pada bagian daunnya contohnya apa anak-anak contohnya yang menggunakan tunas daun adalah itu gambar apa anak-anak gambar tanaman cocor B B jadi yang menggunakan tunas daun adalah cocor B B kemudian contoh yang kedua tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah gambar apa anak-anak adalah pi sang nah itu dengan menggunakan tunas kemudian yang terakhir contohnya yaitu itu gambar apa anak-anak itu adalah bambu nah kalau cocor bebek tadi tunasnya itu tumbuh di tepi daun nah kalau pada bambu ini tunasnya itu tumbuh di dekat tungguan induknya nah bisa kalian lihat itu yang kecil bambu muda nah batang pohon bambu itu banyak manfaatnya contohnya sebagai apa anak-anak batang bambu itu bisa digunakan sebagai mainan 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 apa coba mainan egrang kalian pernah lihat atau pernah tahu permainan egrang nah bambu itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya anak-anak kalau di kota Semarang itu ada makanan khas yang bernama lumpupia nah lumpupia itu berisi repung jadi repung itu adalah berasal dari bambu yang masih muda anak-anaknya bambu jadi bambu yang muda itu bisa dimasak sebagai isi lumpia nah itu tadi tentang perkembang pihak dengan menggunakan tulis nah sekarang untuk tugas kalian kerjakan buku pendamping bahasa Indonesia halaman 20 dan 21 poin A dan B saja jadi yang A B sean yang pilihan ganda dan yang isian yang B nah dikerjakan langsung di buku pendamping setelah selesai di foto dan dikirimkan ke WA Waliklas atau via Google Classroom oke anak-anak jadi kita simpulkan pembelajaran pada pagi ini ya yang pertama tadi apa anak-anak yang pertama tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan nah kita harus bersyukur dengan adanya bermacam-macam tumbuhan di muka bumi contohnya sebagai bahan makanan kemudian untuk berkembang biak pada tumbuhan itu sendiri ada dua macam yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan untuk yang alami tumbuhan berkembang biak contohnya dengan menggunakan biji kemudian tungas kumbi kumbi dan spora nah untuk yang berkembang biak secara buatan contohnya cangkok dan seteng nah untuk hari ini kita membahas dua cara perkembang biak alami yang pertama yaitu biji dan yang kedua yaitu dengan tunas untuk biji tadi bagiannya apa aja anak-anak untuk biji bagiannya ada tiga yang pertama selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji kemudian yang kedua embryo sebagai calon tumbuhan baru dan yang terakhir adalah kotilak down yang berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru kemudian untuk tunas contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu cocok kripek lalu pisang dan bambu oke sekian dulu ya anak-anak semoga bermanfaat terima kasih atas perhatian kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati